Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar materi virus. Sebelum ibu mulai menjelaskan, adakah yang tahu apa itu virus? Saya, Bu. Virus merupakan organisme parasit yang mana ia membutuhkan ina untuk bertahan hidup. Virus harus menemukan ina untuk berproduksi, termasuk melalui sel tubuh manusia. Iya, benar Anissa. Ibu tambahkan, jadi virus itu berasal dari bahasa latin yang artinya racun. Virus pertama kali ditemukan oleh ilmuwan asal Jerman yang bernama Adolf Mayer. Ada pun ciri-ciri virus yaitu, yang pertama non-seluler, yang kedua menginfeksi ina hidup, yang ketiga memiliki asam nukleat DNA atau RNA saja yang terbungkus oleh kapsit, yang keempat tidak memiliki enzim metabolisme, dan yang terakhir dapat bereplikasi pada hinang hidup. Nah, sekarang ibu mau tanya, ada yang tahu nggak bentuk virus itu apa saja? Saya, Bu. Dari sumber yang saya baca, bentuk virus itu ada yang berbentuk bulat, batang, berbentuk polihedral, dan berbentuk huruf T. Benar sekali. Jadi, bentuk virus itu bermacam-macam. Yang pertama, berbentuk batang, contohnya TMV atau tobacomozaik virus. Yang kedua, berbentuk batang, contohnya rapdovirus. Yang ketiga, berbentuk bulat, contohnya HIV. Yang keempat, berbentuk polihedral, contohnya adenovirus. Dan yang terakhir, berbentuk seperti huruf T, contohnya bakteriofag. Selanjutnya, ibu akan menjelaskan tentang struktur tubuh virus. Virus tidak digolongkan dalam organisme seluler, karena tidak memiliki bagian-bagian sel seperti dinding sel, membran sel, sitoplasma, serta organel sel lainnya. Ada pun struktur tubuh virus adalah Yang pertama, kepala. Kepala bagian dalam mengandung asam nukleat, sedangkan bagian luarnya diselubungi oleh kapsit. Yang kedua, kapsit. Kapsit merupakan selubung luar virus yang mengandung banyak subunit protein yang disebut kapsomer. Tiga, asam nukleat. Asam nukleat yang dimiliki virus hanya satu, yaitu DNA atau RNA saja. Asam nukleat inilah yang nantinya berfungsi sebagai informasi genetik atau replikasi. Yang keempat, leher. Leher merupakan penghubung antara kepala dan ekor. Leher berfungsi sebagai saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Dan yang terakhir, ekor. Ekor virus terdiri dari serabut ekor dan lempeng dasar. Ekor berfungsi untuk menempel pada inang. Selanjutnya, cara hidup virus. Virus tergolong dalam parasit intraseluler obligat, karena hanya dapat hidup di dalam sel yang hidup. Artinya, jika sel tersebut mati, virus tidak akan mati, melainkan mengkristal. Sel hidup yang ditumpangi virus disebut sel inang. Cara virus mengenali inangnya yaitu menggunakan sistem lokei atau kesesuaian. Berdasarkan jenisnya, sel inang dibagi menjadi dua. Kisaran inang luas dan kisaran inang sempit. Virus dengan kisaran inang luas bisa menginfeksi beberapa inang. Contohnya, virus flu burung bisa menginfeksi unggas, babi, dan manusia. Sedangkan virus dengan kisaran inang sempit hanya bisa menginfeksi inang tertentu saja. Contohnya, virus flu hanya menginfeksi sel-sel di saluran pernafasan, dan virus bakteri ovak hanya bisa menginfeksi bakteri E. coli. Penularan virus dari satu inang ke inang yang lain bisa melalui udara, lendir, air, darah, atau melalui perantara seperti nyamuk. Sekian materi yang dapat ibu sampaikan. Ibu akhiri, selamat pagi.